Pemirsa ruangan panel listrik yang berada di lingkungan sekolah mendengah atas atau SMA 6 Keramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan terbakar pada Jumat pagi. Dalam kebakaran ini, seorang petugas keamanan sekolah tewas usai menghirup asap. Dalam video pemirsa juga terlihat kepulan asap yang membakar panel listrik di salah satu gedung sekolah. Ini begitu terlihat dan sejumlah murid ini juga panik berhamburan meninggalkan ruang kelas dan berkumpul di lapangan. Insiden ini menyebabkan seorang petugas satpam sekolah yang diketahui bernama Cecep Kohar tewas akibat menghirup asap dan usai juga dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu satu petugas kebersihan mengalami sesak nafas dan juga harus dilarikan ke rumah sakit. Kejadian bermula ketika percikan api ini disertai kepulan asap keluar dari panel listrik. Korban pun berinisiatif memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau apar. Namun korban yang berusia 44 tahun ini justru menghirup asap dari apar hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Informasi terkini dari kebakaran di SMA Negeri 6 Jakarta akan disampaikan kami ada Fena Kintan di sana. Fena, apakah polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara? Ya, selamat sore Agita Alfad dan juga pemersa informasi langsung dari SMA Negeri 6 Kebayaran Baru Jakarta Selatan. Ini posisinya sekolah SMA Negeri 6 ini sudah tertutup rapat, bahkan tidak ada yang bisa masuk ataupun keluar ke dalam area SMA Negeri 6 Jakarta Selatan ini. Dan mengenai pertanyaan Anda tadi, apakah memang sudah dilakukan olah TKP oleh pihak kepolisian, ini belum ada informasi terbaru mengenai hasil ataupun olah tempat kejadian perkara dari pihak kepolisian. Dan kami juga kesulitan untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai adanya satu korban yang meninggal dunia yang disebut ini merupakan petugas keamanan. Tapi sedikit kami gambarkan situasi terbaru dari SMA Negeri 6 Kebayaran Baru Jakarta Selatan. Ini posisinya sudah tertutup rapat berdasarkan salah satu petugas yang memang saat ini berada di lokasi. Ini mengatakan seluruh siswa ini posisinya sudah dipulangkan ke rumahnya masing-masing sesaat setelah tim pemadam kebakaran ini berhasil memadamkan api atau pagi tadi. Dan bahkan pihak petugas yang berjaga juga menyatakan tidak ada lagi orang ataupun siapapun yang berada di dalam SMA Negeri 6 karena posisinya semua guru SMA Negeri 6 ini tidak ada di dalam sekolah. Dan kami juga tidak bisa melihat lebih lanjut mengenai tempat kejadian perkara bahkan tidak ada petugas yang berada di lokasi untuk memberikan informasi terbaru mengenai olah TKP ataupun hasil-hasil perkembangan terbaru dari kebakaran yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 8.30. Dan kalau bisa kami jelaskan pagi tadi ini pukul 8.30 mulai terdengar ada suara ledakan dan sekitar pukul 9 barulah terjadi kebakaran di areal gedung baru atau tepatnya di belakang agak sedikit masuk ke dalam dari tempat saya mengabarkan saat ini dari gedung baru tersebut posisi kebakaran ini terjadi di ruangan panel listrik ada 4 unit panel listrik yang ada di SMA Negeri 6 Kebayaran Baru Jakarta Selatan tapi posisinya hanya satu panel listrik yang terbakar dan menyebabkan adanya kebakaran kecil yang kemudian ini oleh salah seorang saksi yakni petugas kebersihan ini langsung memanggil petugas keamanan ataupun Satpam yang merupakan korban bernama Cecep yang usianya ini kurang lebih 40 tahunan untuk kemudian berusaha memadamkan api. Nah pada saat itu Satpam bernama Cecep ini langsung masuk ke dalam lokasi ataupun ruangan panel listrik untuk memadamkan api sambil juga membawa satu tabung besar, satu tabung apar dan akibat menghirup asap tabung apar tersebut pada akhirnya Cecep yang merupakan Satpam ini jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak petugas pada saat berada ataupun endak dibawa ke rumah sakit, posisinya ini akan dibawa ke rumah sakit Pertamina. Dan sementara satu korban lainnya ini ada satu korban petugas kebersihan yang sebelumnya ini sempat memanggil petugas keamanan ini sempat juga mengalami sesak nafas dan posisinya ini sudah dibawa oleh pihak petugas lainnya untuk dibawa ke rumah sakit Pertamina dan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah posisi kebakaran ini terjadi setelah terdengar ledakan dan para siswa pun pada saat itu juga sempat berhamburan keluar lapangan mencoba untuk menyelamatkan diri dan beberapa menit kemudian datang satu unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang hanya terjadi ini posisinya ada di gedung baru SMA Negeri 6 di ruangan panel listrik untuk yang kami pantau juga ini informasi dari petugas ini berhasil dipadamkan beberapa menit setelah tim petugas pemadam kebakaran tiba di SMA Negeri 6. Sementara demikian laporan dari SMA Negeri 6 kami kembalikan kepada Agita dan juga Al-Fatih Studio. Sampai jumpa.